Halo siswa kelas 10 SMA Frater Dombosko Banjarmasin berjumpa kembali dalam pelajaran geografi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi sistem informasi geografi untuk pembahasannya mari kita lanjutkan sistem informasi geografi atau yang dalam bahasa asing digunakan dengan istilah Geographic Information System merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan menyimpan, memanggil kembali, mengelola, menganalisis menghasilkan dan menampilkan informasi yang berorientasi pada ruang dan tempat sistem komputer merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi geografi Oleh sebab itu, sistem informasi geografi tidak terlepas dari perangkat komputer baik hardware maupun softwarenya Sistem informasi geografi tidak hanya sebagai sebuah sistem tetapi juga sebagai teknologi Sistem informasi geografi terdiri beberapa subsistem yang memiliki fungsi dan keterkaitan antar satu dan lainnya Subsistem informasi geografi terdiri dari Masukan data atau input data Kemudian pengelolaan data Kemudian manipulasi dan analisis Serta keluaran data atau output data Input data berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses data spasial geografi yang dapat mendukung topik geografi yang akan diinformasikan Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber Misalnya, auto udara, citra satelit, hasil survei lapangan, sensus penduduk, data statistik, atau lainnya Berikutnya, manajemen data atau penyimpanan dan pemanggilan data Subsistem ini berfungsi untuk mengorganisir data spasial atau data atribut ke dalam basis data atau bank data Sehingga data dengan mudah dipanggil kembali untuk dapat diedit, diambil, dan diperbaharui Berikutnya, subsistem ketiga yaitu manipulasi dan analisis Merupakan subsistem yang berfungsi menentukan dan mengelompokkan informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis Sistem ini juga digunakan untuk melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi baru sesuai dengan yang diharapkan Terakhir, output data Subsistem ini berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan sebagian atau seluruh data yang telah diolah Data hasil pengolahan tersebut dapat berbentuk tabel, grafik, atau peta Pada subsistem manajemen dan manipulasi data Kita bisa melihat jenis data yang dapat diinput Antara lain ada tabel, laporan, pengukuran lapangan, data digital atau peta Ada citra satelit, foto udara, dan data-data lain yang mendukung Data-data tersebut diinput sehingga nanti akan menjadi bank data Dari bank data itu nanti mempermudah kembali ketika kita akan mengedit atau mengambil dan memperbaharui data Dari bank data tadi nanti akan diproses Sehingga nanti akan menghasilkan output yang berupa peta, tabel, laporan, dan informasi digital atau software Sebagai sebuah sistem, sistem informasi geografi terdiri atas sejumlah komponen yang mendukungnya Yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, data, dan informasi geografi, serta manajemen Perangkat keras merupakan perangkat visi yang digunakan dalam sistem komputer Perangkat keras komputer juga merupakan komponen dari sistem pemprosesan informasi Dengan menggunakan komputer, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat Berikutnya perangkat lunak atau software merupakan program yang digunakan pada sistem komputer Yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan Beberapa software yang dapat digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi geografi Di antaranya, operation system, bahasa program, dan program aplikasi Ketiga adalah komponen data dan informasi geografi Data dan informasi geografis merupakan data dan informasi mengenai objek geografis Yang dapat diidentifikasi dan mempunyai acuan lokasi berdasarkan koordinatnya Dalam sistem informasi geografi, ada dua data Data spasial adalah data dalam bentuk gambar atau peta dengan komputer Data ini mengacu pada ruang, lokasi, atau tempat lain di permukaan bumi Sedangkan data atribut, atau disebut juga data tabular, adalah data yang dinyatakan dalam bentuk teks atau angka Data ini berupa penjelasan dari setiap fenomena yang terdapat di permukaan bumi Contohnya, nama jalan, nama sungai, kemudian identitas dari setiap tempat Data atribut berfungsi menggambarkan gejala geografi karena memiliki aspek deskriptif dan kualitatif Komponen keempat adalah komponen manajemen Manajemen merupakan perangkat dalam sistem informasi geografi yang tertiri atas sumber daya manusia atau SDM Manusia merupakan inti elemen dari sistem informasi geografi Karena manusia adalah perencana dan pengguna dari sistem informasi geografi Suatu proyek sistem informasi geografi akan berhasil jika dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang sistem informasi geografi sesuai dengan tingkatannya Jadi, dapat disimpulkan komponen SDG terdiri dari empat, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, dan manusia Dan komponen paling penting adalah manusia kemudian didukung dengan komponen yang lain Secara umum, tahap kerja sistem informasi geografi terdiri dari tiga, yaitu masukkan data, kemudian proses, dan keluaran data Untuk proses sendiri terdiri dari dua, yaitu pengelolaan data, dan manipulasi, serta analisis data Tahap pertama mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam komputer dan mengubah data asli tersebut ke dalam bentuk yang dapat diterima dan ditakai dalam sistem informasi geografi Tahap berikutnya adalah proses Dalam sistem informasi geografi berfungsi untuk menganalisis data yang tersimpan di dalam komputer Dan yang ketiga adalah output atau keluaran data Data yang sudah dianalisis menggunakan sistem informasi geografi akan menyajikan hasil akhir dari proses sistem informasi geografi Hasil akhir tersebut berupa peta, rekaman, tabel, grafik, bagan, hasil perhitungan, laporan, serta informasi digital lain Keluaran data sistem informasi geografi Keluaran data sistem informasi geografi bermanfaat dalam berbagai bidang untuk perencanaan, analisis, dan pengambilan keputusan suatu kebijakan terkait dengan suatu objek geografi Contoh, untuk pengambil keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan Kemudian pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, perencanaan dan pengelolaan transportasi, serta fasilitas kota dan pelayanan umum lainnya Kemampuan inilah yang membedakan sistem informasi geografi dengan sistem informasi lainnya yang membuatnya lebih berguna untuk berbagai kalangan Ada pun keunggulan sistem informasi geografi yaitu mudah dalam mengolah dan menganalisis data Karena semua data dalam bentuk file sehingga penyimpanannya tidak memerlukan ruang yang besar Kemudian data yang dalam bentuk file sewaktu-waktu bisa kita lihat kembali jika kita memerlukannya Kemudian data juga mudah direvisi, kita tinggal membuka file, kemudian kita tinggal melakukan perbaikan-perbaikan Data mudah diakses, dikirim, atau dipindahkan dengan cepat Sehingga dengan demikian biaya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan survei lapangan Karena sudah sistem komputerisasi sehingga itu semua mempermudah penyimpanan data dan penggunaan Manfaat sistem informasi geografi antara lain Manajemen ruang, inventari sumber daya alam, dan pengawasan daerah bencana Untuk manajemen ruang antara lain Pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan Kemudian untuk pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk Kawasan industri, kawasan perumahan, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran Kemudian terkait pula dengan luas dan kesebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drama Berikutnya terkait dengan inventaris sumber daya alam Untuk menentukan atau mengetahui persebaran kawasan lahan misalnya Kawasan lahan potensial dan lahan kritis Kemudian untuk mengetahui kawasan hutan yang masih baik dan hutan yang telah rusak Kemudian untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkembunan Serta untuk rehabilitasi dan konservasi lahan Berikutnya terkait dengan pengawasan daerah bencana Yaitu misalnya memantau suatu wilayah bencana alam dan pencegahan terjadinya bencana alam pada masa yang akan datang Nah, jadi itulah merupakan manfaat dari sistem informasi geografi Terima kasih telah belajar bersama dalam video kali ini Sampai berjumpa kembali pada video pelajaran berikutnya Tetap semangat dan salam sehat selalu